Halo guys ketemu lagi di channel e-project tapi untuk kali ini kita nggak mau cover ya nggak mau nyanyi-nyanyi kayak video-video kita yang sebelumnya eh kali ini kita cuma mau ngebahas apa sih alat-alat yang aku gunain buat recording aku di setiap video yang aku upload ke YouTube eh tapi sebelumnya kalian subscribe dulu ya bawah ini subscribe tekan tombol subscribe klik gratis nggak dipungut dia ya Oke langsung aja yang pertama alat-alat yang aku gunain buat recording itu ada yang pastinya ada klik condenser nah nih condenser aku pakai mic condenser yang yang tipe samson samson ya merek samson tipe C01 studio condenser eh terus yang kedua aku pakai pop filter filter ini gunanya buat dengan suara kita yang ketiga aku ada ini salah satu alat yang paling penting di recording aku ada mixer mixer yang udah ada USB nya ada Phantom power jadi ini lengkap banget walaupun cuma empat channel tapi ini buat aku sangat berguna hehehe ya bok dan tentunya kalian juga harus punya laptop laptop ya ini laptop aku ya spesifikasinya enggak terlalu gede-gede banget sih terlalu bagus-bagus banget sebenarnya itu semua laptop bisa buat recording cuman emang untuk spesifikasinya itu ngaruh di performa atau apa ya oleh di hasil audionya jadi tergantung laptop kalian kalau laptop kalian bagus hasil audionya bagus nah untuk selanjutnya aku punya kita perlu banget nih headphone headphone ini buat monitoring kalau kita lagi tek vokal ini nggak bagus-bagus banget sih kalau menurut aku ini belum standar terus apalagi oh iya untuk aku masih pakai alat sendiri buat recording nggak pernah pakai yang kayak versi apa ya kayak versi karaoke download dari YouTube atau MP3 karaoke enggak aku nggak pernah selama ini aku rekaman selalu pakai alat sendiri ya walaupun alatnya terlalu bagus tapi semua itu karyaku real karyaku real dari musiknya dari mastering dari vokal semuanya itu aku bikin sendiri terus terus kadang aku juga pakai keyboard keyboard buat recording buat isi grand piano sound effect ya walaupun sebagian sound effect juga dari laptop ada terlalu terus walaupun keyboard keyboard keyboardnya nggak bagus-bagus gini ya murahkan tapi nggak apa-apa yang penting berguna selain pakai mic condenser aku juga rekomendasiin buat temen-temen pakai mic dinamik juga bisa kalau kalian memang eh mohon maafnya ya belum mampu beli yang condenser atau punyanya yang apa ya dinamik kalian bisa pakai yang dinamik yang penting untuk alat recording lainnya kayak eh walaupun nggak pakai mixer sebenarnya nggak apa-apa sih kalian bisa pakai sound card kalian bisa pakai sound card untuk masukin ke laptop terus juga kalau kalian low budget ya mohon maafnya aku juga low budget kalian juga bisa beli ini mic condenser murah banget cuy murah banget ini cuma sekitar 200.000 nih mereknya tahu pasti kalian ya pasti kalian tahu mereknya nih apa nih apa nih apa tapi warnanya hitam ini 200.000 di online banyak udah itu aja sih alat-alat yang lu gunanya untuk alat-alat pelengkap lain paling kabel kabel gitar udah udah jangan lupa subscribe ya subscribe subscribe sampai ketemu di video selanjutnya bye bye